Selamat pagi, selamat beribadah secara online bersama kami. Kita bersyukur walaupun tidak bisa bertemu secara langsung, tapi kita bisa bertemu secara online dan biarlah kita tetap bisa menikmati ibadah kita pada hari ini dan kita dapat memuliakan Tuhan melalui ibadah kita. Pagi ini firman Tuhan akan disampaikan oleh pendeta David Sarju Cipto, udah pada tau kan? Gembala cepat dari GKMI Pengharapan, Rayon Kalimalang. Dan tema kita pada hari ini adalah Jadilah Kehendakmu. Dan marilah kita persiapan diri kita untuk menghadap kepada Tuhan yang Allah kita yang suci, yang maha kudus. Kita nyanyikan suci, suci, suci. Suci, 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 oh maha dingi, Pada siang dan malam ku beri pujian. Suci, 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 oh rahim, oh rahman, Kasihnya maha dingi dan besar. Suci, 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 Sekenapun duplah, Pada sila, in, peda, ke, tuhanmu Yang saleh dan maikat, sekenap tunduklah, sebala Allah selama-lamanya. Suci, 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 alamah tinggi, sekenap malu, longi, plot, bumi, puji, hu. Suci, 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 al-Rahim, al-Rahman, kasihnya maha tinggi dan besar. Alhamdulillah. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapak, Allah Putra, dan Allah Rauh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapak. Mulia bagi Bapak, bagi darah serta roh kudus. Dari penuhannya sekarang kan akan jadi selama-lamanya. Amin. Mas pengantar ibadah pada pagi hari ini diambil dari Masmur nomor 100. Pujilah Allah dalam baiknya. Masmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan dari seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan syukacita. Datanglah kehadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Umatnya dan kawanan domba gembalannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Kedalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kesetianya tetap turun-temurun. Amin. 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 Wartal Gereja Tanggal 14 Juni tahun 2020 Selamat kepada jemaat yang berulang tahun minggu ini. Saudara Justin Nathaniel Cristano tanggal 15 Juni Ananda Serin Cristabele Dadi 17 Juni Ananda Devon Sastra Dolok Saribu tanggal 18 Juni Ulang tahun pernikahan. Selamat kepada jemaat yang berulang tahun pernikahan minggu ini. Bapak dan Ibu Benyamin Sukanto tanggal 17 Juni Bapak dan Ibu Ebot Manila Manurung tanggal 18 Juni Bapak dan Ibu Franz Daniel Indarto tanggal 19 Juni Selanjutnya, Pertemuan Kompak PGMB I Berdasarkan usulan dari Ketua Sinode GKMI Pengharapan Diminta menjadi tuan rumah untuk menyelenggarakan kegiatan pertemuan kompak Yaitu Komisi Bapak PGMB I yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 16 Juni 2020 Pukul 19 via Zoom Mengundang segenap kaum Bapak untuk mengikuti kegiatan ini Selanjutnya, Warta Komisi Perempuan Persekutuan Komisi Perempuan GKMI Pengharapan Akan diadakan pada hari Kemis tanggal 18 Juni Waktu pukul 15 Pembawa firman Bapak Pendeta FDSS Pemimpin pujian Ibu Indriati Kencono Mengundang segenap anggota Komisi Perempuan Untuk mengikuti persekutuan melalui aplikasi Zoom Kegiatan tengah minggu Persekutuan Komisi Bapak PGMB I Selasa 16 Juni Persekutuan Doa Pagi Rabu 17 Juni Pukul 6.30 Persekutuan Komisi Perempuan Kamis 18 Juni Pukul 15 Komsel Yud Jumat 17 Juni Pukul 19 Pembinaan Warga Jemaat Sabtu 20 Juni Pukul 10 Persembahan-Persembahan Untuk jemaat yang akan menyampaikan persembahan Dapat ditransfer melalui rekening bendahara Dengan memberikan keterangan Untuk kas gereja, kas diakonia, perpuluan, angsuran kendaraan, dan persembahan COVID-19 Ataupun persembahan yang lain Warta Komisi Anak Video ibadah Komisi Anak GKMI Pengharapan Bisa dilihat pada hari ini Minggu tanggal 14 Juni Mulai pukul 11 siang ini Sekian Warta Jemaat Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih Pak Alep Di saat-saat sekarang ini kita semua sedang mengalami kesulitan Karena semuanya sedang serba dibatasi Tapi kita bersyukur bahwa kita mempunyai Yesus Yang berjalan bersama kita Menggandeng tangan kita Sehingga kita bisa memiliki sukacita Yang kekal bersama dengan Yesus Kita pujikan Aku sedang berjalan Aku sedang berjalan dengan Tuhanku Sinar suga penuh di hatiku Aku sedang berjalan dengan Tuhanku Aku bergandeng tangan dengan Tuhanku Menuju surga mulia dan kekal Jalan berpadu Hati bersatu Suka-suka penuh di hatiku Aku bergandeng tangan dengan Tuhanku Aku sedang berjalan dengan Tuhanku Menuju surga mulia dan kekal Menuju surga mulia dan kekal Jalan berpadu Hati bersatu Sudah bergandeng tangan dengan Tuhanku Surga surga penuh di hatiku Aku sedang berjalan dengan Tuhanku Satu dalam doa Terima kasih ya Tuhan atas segala penyertaan Tuhan Atas segala pertolongan Tuhan Pada pagi hari ini Kami akan melakukan ibadah Minggu Kiranya Tuhan kau pakai hambamu Pendeta David Sardiu Sebagai saluran berkatmu ya Tuhan Biarlah apa yang disampaikan oleh Hambamu Pendeta David Sardiu Senantiasa menjadi Kekuatan di dalam iman Kehidupan kami sehari-hari ya Bapak Kiranya Tuhan kami juga berdoa Buat setiap persembahan-persembahan Yang kami berikan Semua ini semata-mata Karena kita kasih Tuhan Kepada kami semuanya ya Bapak Ya Bapak kami berdoa Khususnya buat Saudara-saudara kami Jemaat-jemaat kami yang sudah lanjut usia Padani, Bunani, Bu Lili Ibu Senariati Dan juga tak lupa Kami berdoa buat Ibu Suraji Tuhan Kiranya Tuhan kami Boleh belajar melihat Akan segala penyertaan Tuhan Atas segala cinta, kasih, serta Kesian Saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia Di dalam pelayanan Terhadap pelayanan terhadap Engkau serta pengabaran Injil yang begitu setia ya Bapak Terima kasih ya Bapak Kami berdoa juga buat Kesehatan seluruh jemaat GKIB Pengharapan di dalam Masa perubahan pancaroba ya Bapak Dari panas ke musim penghujan ini Tuhan Kiranya ya Tuhan Berikan kami kesehatan Kekuatan tubuh kami ya Bapak Terima kasih ya Tuhan Yesus Kami juga tak lupa berdoa buat Adik-adik kami yang Studi maupun yang Bekerja di luar negeri ya Bapak Kiranya Tuhan Kau tolong mereka satu persatu ya Tuhan Kau jemaat dengan kuasa roh kudus Tuhan ya Bapak Biarlah mereka Menjadi anak-anak yang Hebat, anak-anak yang Kau pakai di dalam pelayanan Tuhan Biarlah kau kuatkan iman mereka ya Bapak Terima kasih ya Tuhan Yesus Kami juga tak lupa Kepada adik-adik kami yang Akan melanjutin studi Kelanjutan ya Tuhan Veve, Justin dan Timothy Tuhan Kiranya Tuhan Biarlah rencana Tuhan yang terjadi Tuhan Biarlah kendak Tuhan yang Terjadi ya Bapak sesuai dengan Apa yang menjadi Keinginan dari anak-anak kami ini ya Bapak Terima kasih ya Tuhan Yesus Kami juga tak lupa berdoa ya Bapak Khususnya buat Rencana pendewasaan Gereja Sidorujo Tuhan Lampung Tuhan Biarlah melalui pendewasaan ini Gerejamu Sidorujo Tuhan Boleh menjadi garam Boleh menjadi saksi Kristus dimana mereka Ditempatkan ya Bapak Terima kasih ya Tuhan Yesus Kami juga tak lupa berdoa Tuhan Khususnya ya Bapak perekonomian Buat jemaatmu Di dalam kondisi saat ini Yang COVID-19 Ini ya Tuhan Belum selesai ya Bapak Khususnya buat saudara-saudara kami Keluarga-keluarga kami Pengharapannya memiliki usaha Tuhan Kiranya Tuhan kau berikan mereka kekuatan Kesabaran dalam menghadapinya ya Bapak Kami yakin dan percaya ya Bapak Rencana Tuhan pasti rencana yang indah ya Bapak Biarlah kami menjadi anak-anak yang Setia dan selalu bersyukur Di dalam keadaan apapun Tuhan Terima kasih ya Tuhan Yesus Kami juga tak lupa ya Bapak Buat kerukunan Kesabilan, keamanan Negara kami ya Tuhan Kiranya Tuhan kau tolong Pemimpin kami, Presiden kami Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin ya Tuhan Kiranya kau berikan mereka Hikmat kekuatan Yang daripada Ya Tuhan Biarlah negara kami adalah negara yang Penuh kerukunan, penuh cinta, damai Ya Tuhan Yesus Terima kasih ya Bapak Kami juga berdoa Tuhan Khususnya buat Kondisi Negara di dunia ya Tuhan Termasuk di Indonesia ya Bapak Biarlah Tuhan kau pulihkan ya Bapak Dengan kondisi Gejala wabah Covid ini ya Tuhan Kiranya Tuhan kau tolong ya Bapak Negara kami Boleh pulih kembali ekonomi Sehingga perekonomian di dunia Juga boleh berjalan dengan baik ya Bapak Terima kasih ya Tuhan Kami juga tak lupa berdoa ya Bapak Khususnya untuk para medis Dokter yang Yang begitu Tak mengenalalah Tuhan Dalam menangani Covid-19 ini ya Bapak Biarlah kau berikan dia kesehatan Kekuatan tubuh ya Bapak Biarlah Tuhan Kau tolong ya Bapak Khususnya buat Persediaan Obat Maupun Peralatan yang dibutuhkan Tuhan Kiranya Tolong kami Tuhan Tintailah kami Lindungilah kami Negara-negara yang mengalami Covid ini ya Bapak Terima kasih ya Bapak Biarlah Tuhan Kami menyerahkan doa kami Yang tidak sempurna ini ya Bapak Di dalam tangan pengasihan Tuhan Mari kita tutup doa dalam doa Bapak kami Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah dosa kami Seperti kami juga mengampuni orang yang Besalah pada kami Janganlah membawa kami ke dalam Pencobaan Tetapi lepaskanlah kami Daripada jahat Karena Engkau lah yang punya kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Amin Tuhan jadi atas kita Yesus kehendakmu Cari kehendakmu Cari kehendakku Pencobaan Pada mu Pada mu Hidupku Diriku Kusratkan Dalam Senang dan Susah Kau Pimpin Milikmu Dan aku berseru kehendakmu jadi Yesus kehendakmu tentu baik bagiku Dunia berubahlah yang teguh kasihmu Tak geris jujilah yang jadi tujuan Oh susah tau senang kehendakmu jadi Kaya akan memimpin kita dalam doa persiapan firman dan pembacaan Alkitab Selamat pagi Bapak Ibu sekalian Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta David Sarju Kita berdoa dulu Tuhan kami sungguh mengucap syukur untuk waktu yang indah ini Dimana kami boleh bersekutu bersama Dimanapun kami berada melalui media online ini Sebentar lagi kami akan merenungkan firmanmu Kiranya engkau sendiri yang memberkati hambamu Pendeta David Sarju Supaya apa yang disampaikan adalah sesuai benar apa yang kau kehendaki Dan engkau sendiri yang mempersiapkan hati kami jemaatmu Supaya layak dan mengerti apa yang engkau kehendaki Dan menanamkan firmanmu ini di hati kami Dan kami mau melakukannya Kami serahkan semuanya ini hanya ke dalam pimpinanmu Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami sudah berdoa Amin Pada hari ini diambil dari Ibrani 13 ayat 20-21 Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal Telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung segala domba Yaitu Yesus Tuhan kita Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik Untuk melakukan kehendaknya Dan mengerjakan di dalam kita Apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya Amin Ya, salam sehat Bapak Ibu dan saudara sekalian Tema pada pagi hari ini adalah Jadilah kehendakmu Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian Kalau kita membaca di dalam Matius pasal 6 ayat 9-13 Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapak kami kepada para muridnya Salah satu doa yang diucapkan adalah Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi dan di surga Seperti di surga Doa ini diajarkan kepada para muridnya Awal pelayanan Tuhan Yesus Namun yang menarik disini Bapak Ibu dan saudara sekalian Di akhir pelayanan Tuhan Yesus Justru Tuhan juga berdoa Mengutapkan doa ini Jadilah kehendakmu ketika berjumul di Taman Kismani Kalau kita membaca Matius pasal 26 ayat 39 Dikatakan Ya Bapakku jadilah Jikalau sekiranya mungkin Biarlah tawan ini berlalu daripadaku Tetapi Janganlah seperti yang ku kehendaki Melainkan seperti yang engkau kehendaki Nah jadi Tuhan Yesus bukan sekedar mengajarkan doa kepada para muridnya Tetapi Tuhan Yesus sendiri Ketika harus memutuskan kehendak Bapak Atau kehendak dirinya Tuhan mengutapkan doa Jadilah kehendakmu Jadi doa tersebut tidak berarti bahwa Tuhan Yesus itu sedang putus asa Lalu menyerah kepada keadaan Ketika dia harus mati di kayu salib untuk menanggung dosa manusia Dengan demikian artinya Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita Lebih taat kepada kehendak Bapak Daripada kehendak kita atau keinginan kita Kehendak Bapak yang terjadi Bukan kehendak dirinya Bukan kehendak Tuhan Yesus yang terjadi Jadilah kehendakmu itu merupakan Ketaatan dan kepatuhan kepada Bapak Doa jadilah kehendakmu bukanlah hal yang mudah Bapak Ibu Karena berkaitan dengan tekat Untuk mengatakan bukan kehendak saya yang jadi Melainkan kehendak Tuhan yang jadi Dengan demikian Tuhan Yesus mengajarkan Bila kita berdoa janganlah menurut keinginan kita Atau memaksa Tuhan untuk melakukan sesuatu Demi tertapenya keinginan kita Nah ada ungkapan begini Bapak Ibu dan Saudara Jika kita berdoa meminta sesuatu Tulislah segala permohonanmu itu Di sebuah daftar Atau di kertaslah begitu Tetapi biarlah Tuhan yang memegang penghapusnya Atau Tuhan yang memegang titiknya Artinya boleh saja kita memiliki banyak keinginan Kemudian kita doakan kepada Tuhan Tetapi biarlah Tuhan yang memutuskan Untuk mengabulkan kebutuhan kita Jadi doa seperti ini membutuhkan pengorbanan Dan juga penyanggalan diri Pada saat kita berdoa jadilah kehendakmu Berarti kita mau menerima Setiap peristiwa Setiap keadaan yang terjadi Dalam hidup kita Tanpa kita komplain Pada alam Nah pada saat kita mengalami Hal yang baik, yang buruk Hal yang menyenangkan, yang menyedihkan Pada saat kita untung Pada saat kita rugi Kita mau menerima semuanya itu Sebagai kehendak Biasanya orang Kristen itu Kalau mencari kehendak Tuhan Itu ada dua Betul atau tidak ya Nah ini Yang pertama adalah cari jodoh Dan yang kedua Adalah Cari kerjaan Yang pertama Bila cari jodoh Itu pastilah Minta petunjuk yang praktis dari Tuhan Tubuhnya apa Latar belakangnya bagaimana Keluarganya bagaimana Bobos, bibit, bebet Itu dipertimbangkan Kemudian hari apa Memenikah Nah biasanya itu Menurut perasaan ya Kriteria Itu sudah sesuai dengan Kehendak Tuhan Tapi setelah menikah Kecewa Mengapa? Wow Ternyata Saya salah pilih Itu bukan Kehendak Tuhan Nah jadi Mudah sekali kita Berkata itu Bukan Kehendak Tuhan Nah yang kedua Apabila kita Atau Bapak Ibu dan Saudara sekalian Mau buka usaha Bisnis Buka toko Kita pasti mencari Kehendak Tuhan Bahkan Tuhan Ya kita iming-imingi Dengan uang Tuhan Nanti kalau usaha saya Lanca Bisnis saya lantar Toko saya lantar Saya akan memberikan Per sepuluh Enak ya Tuhan kita kasih Sepuluh persen Kita untungnya Sembilan puluh persen Apakah Tuhan itu Tergiur Bapak Ibu dan Saudara Dengan iming-iming Sepuluh persen Dari Kata kita itu Atau waktu kita Lalu Ternyata setelah kita usaha Kita buka toko Atau bisnis Gagak Kita kecewa Apakah benar Ini kehendak Tuhan Apakah kita berani Jadilah kehendakmu Berkata seperti Kalau mau jujur Bapak Ibu dan Saudara sekalian Sesungguhnya Doanya Adalah kehendakmu Yang jadi Namun kita Mengatasnamakan Kehendakmu Bapak Ibu dan Saudara sekalian Mari sekarang kita Lihat Teknik Ibrani tadi Yang sudah dibatalkan Pasal 13 Yang 30 Bapak Ibu dan Saudara sekalian Kita perlu Mengerti Konteksnya Latar belakang Dari surat Ibrani ini Ketika si penulis menulis Perman ini Ditujukan kepada Orang-orang Kristen Diaspora Artinya orang-orang Kristen Yang tersebar Di daerah Italia Nah Sebagaimana Tertulis di dalam Ibrani Pasal 13 Ayat 24 Disana katakan Sampaikanlah Salam kepada Semua pemimpin kamu Dan semua orang kudus Terimalah salam Dari kami Saudara-saudara Nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian Pada saat itu Sumaat di Italia Itu membutuhkan Nasihat Mereka Membutuhkan Bimbingan Mereka Perlu penghiburan Mengapa? Karena Jemaat pada saat itu Sedang di dalam Kesulitan Mereka Menghadapi Tantangan yang Sangat berat Apa itu? Penganiayaan Karena Mereka Mempertahankan Iman Kepada Tuhan Yesus Nah Di tengah-tengah Penganiayaan 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 Menebuskan Panggilan mereka Agar Jemaat Tetap Mempertahankan Iman Kepada Tuhan Yesus Sampai akhir Mereka Dihimbau Untuk tidak murtad Karena adanya Penganiayaan Jadi ini sangat berat Ya Situasi yang dihadapi Oleh jemaat pada waktu itu Dihimbauan itu Ditulis di dalam Ibrani Pasal 6 Ayat 4 Pak Ibrani 6 Ayat 4 Sampai 6 Junit Sebab mereka Yang pernah Diterangi Hat ini Yang pernah Mengetak Karunia Surga Dan yang Pernah Mendapat bagian Dalam roh Kudus Dan yang Mengetak Firman Yang baik Dari Allah Dan karunia Karunia Yang akan datang Namun Mereka Mereka Murtad Lagi Tidak Mungkin Dibaharui Sekali Lagi Sedemikah Hingga Mereka Bertobat Sebab Mereka Menyalipkan Lagi Anak Allah Bagi kiri Mereka Dan Menghindanya Di muka Situasi Yang dihadapi Oleh jemaat Pada waktu itu Sangat berat Bapak Ibu Itu Menyangkut Hidup Dan mati Mereka Harus Mempertahankan Iman Kepada Tuhan Nah Maka Kalau kita Berkata Jadilah Kehendakku Itu Sangat tidak Bagaimana Seandainya Kita Seandainya Bapak Ibu Dan Saudara Sekalian Mengalami Situasi Yang sulit Seperti Jemaat Italia Menghadapi Penganiayaan Doa Apa Yang kita Ucapkan Kepada Tuhan Apakah Ketika Nyawa Kita Terantam Kita Berdoa Jadilah Kehendak Mungkin Saya Bersyukur Kepada Apakah Seperti Itu Nah Itulah Pergumulan Yang sangat Berat Sekali Lagi Yang Sangat Sulit Yang Dialami Oleh Jemaat Pada Wak Tetap Percaya Yesus Terancam Nyawanya Kalau Meninggalkan Tuhan Yesus Bisa Itu Nah Jadi Saya rasa Ini Pilihan Yang Sangat Berat Nah Mari Kita Perhatikan Ayat Firman Tuhan Tadi Di dalam Ibrani Di dalam Pasal 13 Ayat 20 Maka Maka Damai Sastra Yang Oleh Darah Perjanjian Yang Kekal Telah Membawa Kembali Dari Antara Orang Mati Gembala Adung Segala Dombay Yatuh Yisus Tuhan Kita Kiranya Perhatikan Disini Kiranya Memperlengkapi Kamu Dengan Segala Yang Baik Untuk Melakukan Kehendaknya Dan Mengerjakan Ya Mengerjakan Di dalam Kita Apa yang Berkenan Kepada Kepadanya Oleh Ibu Arti Ayat Ini Adalah Allah Itu Memberikan Kekuatan Allah Memberikan Keberanian Allah Memberikan Ketenangan Dan Kedamaian Dalam Menghadapi Segala Kekuatan Menghadapi Kondisi Yang Sangat Sulit Tuhan Memberikan Kekuatan Keberanian Tuhan Memberikan Ketenangan Dan Kedama Jadi Penulisi Berani Menegaskan Bahwa Dalam Menghadap Situasi Yang Sulit Yang Menyangkut Iman Yang Menyangkut Hidup Dan Mati Tidak Boleh Kita Menyangkali Iman Tidak Boleh Kita Meninggalkan Kepertayaan Kita Jadi Kita Harus Berani Menjawab Ini Aku Bersama Dengan Yesus Jadilah Kehendak Mu Bapak Ibu Dan Sudara Sekalian Sampai Saat Ini Kita Tidak Atau Kita Belum Mengalami Tantangan Iman Seperti Jemaat Nah Sekarang Tantangan Kita Apa Apa Yang Bapak Ibu Rasakan Saat Ini Mengalami Kesulitan Apa Tantangan Tantangan Yang Kita Hadapi Sekarang Adalah Pandemi Virus COVID-19 Datangnya Mendadak Tiba-tiba Membuat Banyak Orang Panik Durasinya Sudah Cukup Lama Tiga Bulan Dan Si COVID-19 Menyerang Siapa Saja Tanpa Pandang Bapak Ibu Berjabat Orang Biasa Dokter Orang Kristen Karena Pendeta Juga Ada Yang Mati Karena Virus Corona Nah Kapan Virus Corona Itu Akan Lengyah Para Pakar Kesihatan Pun Ketika Memberikan Penjelasan Tidak Seragam Pendapatnya Berbeda-beda Ada Yang Mengatakan Tiga Bulan Ada Yang Mengatakan Sampai Akhir Tahun Bahkan Ada Yang Mengatakan Bahwa Virus Corona Ini Tidak Akan Pernah Kalau Begitu Ya Jadilah Kehendakmu Apakah Kita Berdoa Selama Menghadapi Virus Corona Saya Belum Pernah Mendengar Doa Jadilah Kehendakmu Yang Kita Doakan Apa Supaya Badai Ini Tepat Berakhir Pandemi Corona Tepat Berakhir Supaya Perekonomian Bisa Tepat Normal Kembali Nah Mau Kita Ya Tepat Tepat Bangsa Kita Membangun Berani Bapak Ibu Mengatakan Jadilah Kehendakmu Jadi Bagaimana Sikap Kita Kita Bisa Menanggapi Situasi Ini Setara Reaktif Tapi Juga Kita Bisa Menanggapi Hal Ini COVID-19 Ini Secara Proang Nah Menurut Saya Bapak Ibu Sudara Sekalian Itu Adanya Pandemi COVID-19 Ini Membawa Berkah Bagi Kita Ya Virus Corona Membawa Berkah Bagi Kita Apa Berkahnya Ya Kita Semakin Kreatif Seperti Ini Ibadah Online Rapat Online Seumur Saya Melayani Tuhan 25 Tahun Saya Belum Pernah Kotbah Seperti Bapak Ibu Sudara Melihat Hanya Wajah Saya Dari Kejauhan Nah Ini Kreatifitas Kita Jualan Online Anak Muda Pacaran Online Juga Tidak Boleh Cibi Nah Ini Namanya Berkah Kalau Kita Menanggapi Ini Seperti Hal Jadilah Kehendak Kita Secara Positif Mestinya Orang Kristen Itu Tidak Panik Ketika Menghadapi Pandemi Virus Corona Kita Tidak Tau Sampai Kapan Tapi Dalam Kenyataannya Justru Banyak Orang Kristen Panik Takut Bahkan Tres Seolah-olah Sudah Tidak Bisa Berbuat Apa-apa Contoh Ini Tetangga Ada Ibu-ibu Sebelum Ada Virus Corona Itu Kalau Belanja Sayur Pasar Tapi Setelah Ada Virus Corona Dia Pesan Sayurnya Pada Abang-abang Nah Jadi Dia Teriak Dari Dalam Bang Sayurnya Cantelin Aja Dipagar Ya Kemudian Cara Membayarnya Itu Ibu-ibu Khusususnya Dia Pakai Gagang Sabu Uangnya Target yang Satu Seperti Membayar Waduh Sampai Sebegitunya Dia Lalu Semua Sayuran Yang Dipesan Dari Abang Dituti Sama Deterjen Sesuai Aturan Pemerintah Supaya Bakteri Bakteri Virus Mati Katanya Terlur Juga Dituti Sama Deterjen Ada Sayur Rasa Deterjen Ada Terlur Rasa Deterjen Nah Bapak Ibu Dan Saudara Sekalian Ini Menunjukkan Kepanikan Dari Orang Jadi Banyak orang Kristen Pun Dalam Menghadapi Pandemi Ini Setara Berlebihan Padahal Hidup Kita Mati Hidup 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 Di Tangan Tuhan Amin Mati Dan Hidup Hidup Kita Di Tangan Tuhan Ya Tapi Virus Corona Itu Jangan Dianggap Enteng Kita Punya Iman Bapak Ibrahim Sekarang 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 Oke Tapi Kita Juga Diberikan Pengetahuan Oleh Iman Kita Mengatakan Jadilah Kehendak Tapi Pengetahuan Kita Kita Gunakan Yaitu Kita harus Apa Yang Mentaati Protokol Kesehatan Sering Tangan Tidur Olahraga Tukup Makan Makanan Berkisi Nah Kalau Itu Kita Lakukan Kenapa Kita Harus Takut Kalau Kita Punya Iman Kemudian Kita Melakukan Karena Iman Tanpa Perbuatan Kita Mati Iman Kita Percaya Pada Tuhan Tapi Pengetahuan Kita 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 Lakukan Jadi Segala Keadaan Itu Bisa Tuhan Pakai Untuk Mendatangkan Kebaikan Bagi Segala Situasi Keadaan Tuhan Bisa Izinkan Untuk Mendatangkan Kebaikan Bagi Kita Nah Di Dalam Roma Pasal 8 Ayat 28 Kita Tahu Sekarang Bahwa Allah Bergerja Dalam Segala Sesuatu Untuk Mendatangkan Kebaikan Bagi Mereka Yang Mengasih Dia Yaitu Mereka Yang Terpanggil Sesuai Dengan Pertama Jadi Ayat Ini Ditutukan Kepada Siapa Ayat Ini Ditutukan Kepada Semua Orang Yang Mengasihi Tuhan Mengapa Karena Tuhan Sudah Mengasihi Kita Salah Terut Bekerja Dalam Segala Apa Segala Sesuatu Segala Sesuatu Adalah Segala Keadaan Yang Telah Terjadi Yang Sedang Terjadi Dan Yang Akan Terjadi Tuhan Pakai Semuanya Itu Untuk Mendatangkan Kebaikan Bagi Mereka Bagi Kita Yang Mengasih Nah Pertanyaannya Adalah Bapak Ibu Dan Di Bagian Mana Sajakah Alah Kita Ijinkan Turut Bekerja Untuk Mendatangkan Kebaikan Apakah Yang Baik-baik Saja Kata Segala Sesuatu Berarti Segala Situasi Segala Kondisi Termasuk Hal-hal Yang Buruk Hal-hal Yang Tidak Mengenapkan Hal-hal Yang Mungkin Menakutkan Bagi Kita Seperti Virus Pandemi COVID-19 Karena Itu Penting Bagi Kita Bapak Ibu Dan Saudara Sekalian Memahami Bagaimana Allah Itu Bekerja Cara Allah Bekerja Karena Tuhan Tidak Pernah Mengizinkan Tuhan Tidak Pernah Menjanjikan Bahwa Hidup Orang Percaya Itu Bebas Dari Masalah Kita Tahu Namun Di Balik Masalah Selalu Ada Maksud Dan Rencana Tuhan Yang Salah Satunya Adalah Untuk Menarik Kita Supaya Kita Semakin Mendekat Kepadanya Dan Kita Belajar Bergantung Sepenuhnya Jika Masalah Ujian Atau Penderitaan Itu Diizinkan Oleh Tuhan Hal itu Pasti Mendatangkan Kebaikan Nah Di dalam Ayub 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 Pasal 5 Ayat 17 18 Disana Dikatakan Ayub Pasal 5 Ayat 17 18 Sesungguhnya Berbahagialah Manusia Yang Ditegur Alam Sebab Itu Janganlah Engkau Menolak Didikan Yang Maha Quas Karena Dialah Yang Melukai Tetapi Yang Membebat Dia Yang Mengukuli Tetapi Yang Tangannya Menyembuhkan Kul Jadi Jika Semuanya Itu Berjalan Dengan Baik Dengan Mulus Lantar Sebetulnya Bisa Membuat Kita Terlena Nah Itu Kita Harus Ingat Bahwa Yang Pertama Alah Tidak Pernah Bekerja Dengan Memakai Dalam Bintang Bagi Alah Proses Itu Lebih Penting Bagi Kita Kita Maunya Ya Semuanya Cepat Selesai Virus Ini Cepat Selesai Tetapi Tuhan Mau Agar Kita Menjalani Proses Karena Tuhan Tahu Kita Mampu Tuhan Tahu Bapak Kita Ini Tanggup Untuk Mengatasinya Pandemi Virus Corona Prosesnya Masih Panjang Kita Harus Belani Menjalani Ada Pendeta Yang Mengatakan Katanya Disuruh Oleh Tuhan Yang Untuk Mengusir Untuk Menghartik Virus Corona Seperti Tuhan Yesus Ketika Menghartik Angin Sakat Virus Corona Akan Hilang Setelah Pasca Tapi Setelah Pasca Tidak Hilang Nah Mungkin Pasca Depan Depan Baru Hilang Virus Corona Yang Kedua Allah Mau Memakai Setiap Potensi Yang Kita Milik Nah Ini Saya Tekankan Kepada Anak-anak Muda Alah Memakai Setiap Potensi Yang Kalian Miliki Tuhan Tidak Pernah Memberikan Yang Terbaik Kepada Orang-orang Yang Tidak Mau Kerja Jangan Bermimpi Anak-anak Muda Bahwa Tuhan Memang Kerjakan Yang Terbaik Bagi Masa Kepan Mu Jika Kamu Hanya Kalian Hanya Bidu Main Gadget Menunu Dan Sampai Sampai Tuhan Mau Ada Usaha Yang Harus Kepada Siapa Saja Alah Turut Bekerja Untuk Mendatang Kebaikan Kepada Orang-orang Yang Mengerti Berbahagialah Kalau Bapak Ibu Dan Saudara Sekalian Kita Mengasihi Ketika Persoalan Datang Sili Berganti Itu Menyangkut Keluarga Bisa Menyangkut Bisnis Pekerjaan Ataupun Pelayanan Yang Kita Hadapi Kita Tetap Dan Kita Bisa Katakan Jadilah Benda Karena Allah turut Bekerja Pada Orang-orang Yang Orang Yang Hidup Dalam Rentana Tuhan Adalah Orang Yang Tidak Akan Pernah Goyah Imannya Sekalipun Menghadapi Benda Saat Ini Kita Sedang Menyambut Masa Transisi Banyak Masyarakat Menunggu-menunggu Menuruh rumah Perbenjalaan Perbelanjaan Pasar Toko Mal Bekasi Sudah Dipuka Kojek Online Itu Sudah Diizinkan Rumah Ibadah Sudah Sudah Diizinkan Untuk Dipakai Namun Jumlah Semangat Terus Dibatasi 50% Apakah Ini Berita Yang Mengembirakan Bagi Bapak Ibu Dan Saudara Belum Tentu Memang Banyak Jemaat Di Kalimalan Sudah Rindu Untuk Bertemu Bersama Sama Beribadah Bersama Sama Tapi Jangan Pikir Bapak Ibu Dan Saudara Sekalian Bahwa Situasi Ini Sudah Aman Ini Bukan Masalah Soal Takut Dan Tidak Takut Ini Bukan Masalah Beriman Atau Tidak Beriman Menurut Saya Untuk Saat Ini Faktor Kesehatan Lebih Penting Ibadah Di Itu Masih Penting Bagi Bapak Ibu Saudara Sekalian Harus Waspada Pada OTG Orang Tanpa Gedala Justru OTG Ini Yang Paling Bahaya Mengapa OTG Orang Tanpa Gedala Itu Berbahaya Nah Nah Karena Dialah Yang Membawa Kemana Mana Setiap Orang Itu Memiliki Sistem Imun Yang Berbeda Bisa Jadi Kuat Ya Bisa Jadi Saya Kuat Tapi Orang Lain Tidak Kuat Siapa Itu OTG Orang Tanpa Gedala Bisa Saya Bisa Bapak Ibu Dan Saudara Sekalian Bisa Orang Tua Kita Bisa Anak Kita Bisa Orang Yang Di Rumah Bisa Teman Olahraga Kita Teman Ibadah Kita Jadi Dimana Mana OTG Itu Ada Bisa Di Angkor Di Cafe Di Mall Di Pasar Di Kantor Tempat Ibadah Jadi Ada Peribahasa Yang Cukup Terkenal Kalau Dulu Itu Begini Bersatu Kita Terduh Bercerai Kita Nah Ternyata Peribahasa Itu Sekarang Terbalik Bersatu Kita Mati Bercerai Kita Hidup Artinya Kalau Kita Bersatu Yang Kita 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 Bersalaman Berkelutan Bisa Kita Mengalami Kemal Karena Tersulat Ada Satu Keluarga Meninggal Akibat Terus Terus Namun Bila Kita Bercerai Artinya Kita Sendiri Sendiri Kita Malah Jadi Bapak Ibu Saudara Lebih Baik Kita Mengisolasi Diri Di rumah Daripada Kita Isolasi Di rumah Tati Wah Itu Berat Nah Meskipun Demikian Kita Tidak Pertakut Bila Sudah Mematuhi Semua Prosedur Yang Ada Karena Ketakutan Itu Bisa Mematikan Di Mampir Mari Kita Belajar Dari Mati Mereka Mengalami Kepanikan Mereka Mengalami Ketakutan Tetapi Dihimbau Untuk Tetap Bertahan Mempertahankan Iman Dan Kita Bisa Berdoa Jadilah Kehendak Jadi Berdoa Jadilah Kehendak Berarti Membalikkan Asrat Pribadi Kita Dan Menyerahkan Kita Kepada Allah Mengatakan Jadilah Kehendak Berarti Menyerahkan Kendali Hidup Kita Kepenuh Kepenuh Kepada Jadilah Kehendak Mu Itu Membutuhkan Rendah Hati Dan Penyangkalan Jadilah Kehendak Mu Membutuhkan Iman Jadi Bapak Ibu Dan Setara Sekalian Ketika Kita Berkata Jadilah Kehendak Itu Menjadi Saat Yang Istimewa Bagi Kita Untuk Mengalami Kehadiran Tuhan Dan Tuhan Hadir Untuk Memberikan Kekuatan Menghibur Kepada Bapak Ibu Dan Salam Sehat Tuhan Yesus Memberkati Amin Mari kita Berdoa Bapak Pada pagi hari ini Kami telah Belajar Dari Doa Yang Kau Ajar Dan Jadilah Kehendak Namun Takkala Kami Menghadapi Situasi Yang Sulit Yang Kelih Kadang Kadang Kami Mengeluh Dan Kami Tidak Bisa Mengatakan Jadilah Kehendak Justru Yang Kami Minta Adalah Supaya Engkau Cepat Bertindak Cepat Untuk Mengatasi Segala Kesulitan Yang Kami Tidak Tapi Pagi Hari ini Kami Belajar Dari Kehidupan Jemaat Italia Jemaat Yang Merima Surat Mereka Dalam Menghadapi Kesulitan Tetap Mempertahankan Iman Dan Berkata Jadilah Kehendak Kenapa Karena Tuhan Memberikan Kekuatan Karena Tuhan Memberikan Keberanian Untuk Menghadapi Segala Semua Yang Sulit Sekalipun Untuk Hadir Dan Apapun Yang Tuhan Izinkan Di dalam Kehidupan Kami Kesulitan Itu Mendatangkan Kebaik Kami Sebagai Orang Pertaya Orang Berimah Ialah Tidak Panik Ketika Menghadapi Pandemi Di COVID-19 Karena Kami Bersama Kami Sanggup Melakukan Kepujilah Namamu Tuhan Yesus Kristus Kami Berdoa Kami Mengucap Syukur Jadilah Kehendak Amin Kita Bahwa Tuhan Selalu Turut Bekerja Untuk Mendatangkan Kebaikan Bagi Setiap Orang Yang Mengasih Sehingga Pada Saat Sulit Sekalipun Kita Tidak Takut Tapi Kita Bisa Tetap Tenang Dan Taat Tunduk Kepada Kehendak Tuhan Sehingga Kehendak Tuhan Jadi Dalam Kedupan Kita Kita Bisa Taat Dan Tunduk Seperti Hamba Taat Kepada Tuhannya Kita Pujikan Hati Sebagai Hamba Sebagai Lagu Penutup Ku tak Membawa Apapun Juga Saat Ku Datang Ke Dunia Ku Tinggal Semua Pada Akhirnya Saat Ku Kembali Ke Surga Inilah Yang Ku Punya Hati Sebagai Hamba Yang Merta Dan Setia Padamu Bapak Kemanahkan Ku Bawa Hati Yang Menyembah Dalam Rodan Kebenaran Sampai Selamanya Ku Tak Membawa Ku Ku Tak Membawa Apapun Juga Saat Ku Datang Ke Dunia Ku Tinggal Semua Pada Akhirnya Saat Saat Ku Kembali Kembali Ke Surga Inilah Yang Kupunya Hati Sebagai Hamba Yang Mata Dan Setia Padamu Bapak Kemana Kan Ku Bawa Hati Yang Menyembah Dalam Roh Dan Kebenaran Sampai Selamanya Dalam Roh Dan Kebenaran Sampai Selamanya Jemaat sekalian Sebagai jemaat Kristen Yang ingin Meneladani Kristus Marilah kita Mengikrarkan Komitmen Kemuridan Kami bersaksi Bahwa Tidak Seorang Pun Dapat Sungguh Sungguh Mengenal Kristus Kecuali Ia Yang Mengikutinya Setiap Hari Dalam Kehidupan Dan Sebagai Bagian Dari Gereja Yang Am Marilah Bersama Sama Dengan Gereja Di Sepanjang Segala Abad Dan Tempat Kita Mengiklarkan Pengakuan Iman Rasuli Aku Percaya Kepada Allah Bapak Yang Maha Kuasa Kalik Langit Dan Bumi Dan Kepada Yesus Kristus Anaknya Yang Tunggal Tuhan Kita Yang Dikandung Daripada Roh Kudus Lahir Dari Anak Darah Maria Yang Menderita Sengsara Sengsara Di Pemerintahan Pontius Pilatus Disalipkan Mati Dan Dikuburkan Turun Ke Alam Maut Pada Hari Yang Ketiga Bangkit Pula Dari Antara Orang Mati Naik Ke Surga Duduk Di Sebelah Kanan Allah Bapak Yang Maha Kuasa Dan Dari Sana Ia Akan Datang Kembali Untuk Menghakimi Orang Yang Hidup Dan Yang Mati Aku Percaya Kepada Roh Kudus Gereja Yang Kudus Dan Am Persekutuan Orang Kudus Pengampunan Dosa Kebangkitan Orang Mati Dan Hidup Yang Kekal Amin Jemaat Yang Dikasih Dan Mengasih Tuhan Arahkanlah Hatimu Pada Tuhan Dan Terimalah Berkat Yang Datangnya Daripada Tuhan Tuhan Memberkati Engkau Dan Melindungi Engkau Tuhan Menyinari Engkau Dengan Wajahnya Dan Memberkati Kasih Karunia Tuhan Menghadapkan Wajahnya Kepadamu Dan Memberkati Engkau Damai Sejahtera Amin Kepada Allah Beri Puji Kepada Allah Beri Puji Semua Tuhan Tuhan Maghuk Di Bumi Padanya Kupi Kujian Tuhan Akan dan ku suci, amin. Iya, Bapak-Ibu silahkan ambil waktu saat berdua, kebabian telah selesai. Terima kasih telah menonton!